Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik barengan sama gue Tafik Nobo Dan hari ini gue akan nge-unbox Satu buah handphone yang baru aja gue beli Di Pierponcel Seperti ini Nokia 3.1 Plus Let's go Jadi si Nokia 3.1 Plus ini Sebenernya adalah satu buah handphone yang udah di-launch Di pertengahan bulan Maret kemarin Tapi gak tau kenapa Gue baru merhatiin videonya itu gak terlalu banyak Bahkan untuk di bulan April ini Jadi yaudah gue kepikiran Untuk nyoba Karena kan normalnya adalah untuk lo cari tau Gimana satu buah produk lo nonton videonya Nah ini gak ada gitu Jadi ada sih tapi belum banyak gitu Yang lokal Indonesia Jadi akhirnya gue kepikiran kayak Yaudah deh gue sekalian nyoba Ngetes Seperti apa satu buah handphone yang di-launch Dengan harga 2,4 juta Tapi sekarang harganya udah mulai 2 juta Bahkan ada yang jual 1,7an Atau 1,8 Ada NFC nya Yuk kita unbox dulu Nokia 3.1 Plus nya kita Nah ini dia Nokia 3.1 Plus kita Yang akan kita buka kali ini Dan ini gue beli seharga 2 juta Tapi sebenernya kalau ngeliat SRP nya Itu ada di harga 2,399 Alias 2,4 juta Tapi kalau lo liat online juga harganya Rame kok Ada yang 1,8 Ada yang 1,850 Ya intinya Ada di sekitaran Let's say buat sekarang Angka 2 juta deh Kita ambil harga tengah aja ya Tampilan depan dari kotak Nokia 3.1 Plus itu seperti ini Ada logo handphone nya Eh ada gambar handphone nya Ada logo Nokia nya Dan di bawahnya ada tulisan Nokia 3.1 Plus Di bagian sebelah kanannya ada tulisan Android One Dan ini ada sponsor dari IM3 Ini iklan gratis dia Di bagian atasnya ada info sedikit Di bagian sebelah kanan ada tulisan Nokia 3.1 Plus Dan di sini ada logo Android Dan di bagian sebelah kanannya ada sedikit sticker di sini Si tanda seru Di bagian bawahnya ada info dia dibuat di mana Dan juga ada email nya Dan di bagian belakangnya ada beberapa detail Keunggulan dari si Nokia 3.1 Plus Aku coba zoom sedikit Keunggulan ya beberapa yang ditulis di sini Yang pertama sudah menggunakan layar 6 inci HD Plus 18 banding 9 Terus secara kameranya dual setup untuk kamera belakang 13 plus 5 megapiksel Kamera depannya 8 megapiksel Untuk baterainya 3500 mAh Sudah memiliki fingerprint sensor dan juga octa-core prosesor Prosesornya itu adalah Mediatek Helio P22 Nah gak pake lama-lama langsung kita buka sekarang Bismillahirrahmanirrahim Ini dia Nokia 3.1 Plus Dan dalam kotaknya seperti ini Jadi bentuknya slide Tapi cuma satu sisi Jadi tadi ditarik Langsung dihadepin sama handphonenya Sebenarnya emang packaging seperti ini membuat handphone kurang misterius ya Di depan udah ada gambar handphonenya Di belakang ada gambar handphone depan sama belakangnya Jadi gak terlalu mengejutkan Tapi yaudah Yang ini ada handphonenya langsung akan kita taruh di sebelah kanan Lalu untuk bagian dalamnya itu ada SIM card ejector Buku panduan penggunaan Gue dapet SIM card gratis Hands free atau earphone Batok charger 5V 2A Kabel chargerannya micro USB Kita beresin dulu sebentar Dan ini dia Nokia 3.1 Plus punyanya kita Kita buka dulu plastiknya Dan ini dia barangnya Nokia 3.1 Plus yang gue pegang ini Warnanya adalah warna Baltic Atau warna hitam kali ya Secara desain Tadi gue sempet megang demo unitnya Dan jujur gue tadinya gak tertarik Tapi Ternyata belakangnya seperti ini ya Dove Gue gak tau sih Apakah ini metal atau Polikarbonat Tapi yang pasti teksturnya enak Dan gak fingerprint magnet Mi likey Tampilan depannya sendiri seperti ini Ada logo Nokia di atas Di samping kirinya itu ada kamera Dan ini bentuknya gak yang pake notch Gimana-gimana gak waterdrop design Atau apapun itu Bagian atas sininya dan juga bagian bawah sininya Tetap ada bezelnya Jadi tidak bezel-less Di bagian sebelah kiri Itu ada SIM card tray Di sini Dan di atasnya lagi Ada memory card tray Karena ada dua colokan Asumsi gue ya Lalu di bagian bawahnya Itu hanya speaker aja Ada grill Sepertinya ini yang satu speaker Yang satu mic Yang satu harusnya sih Bohongan ya Tapi nanti kita coba cek juga Dan ada colokan port untuk USB Di bagian sebelah kanannya Ada volume rocker Dan juga di sini ada tombol power Terus di bagian atasnya Ada headphone jack Dan juga ada lubang untuk mic lagi Dan bagian belakangnya Ada setup dual camera Terus juga ada flash Ada fingerprint sensor Ada logo Nokia lagi Dan tulisan Android One Dan udah Kita coba nyalain sekarang Bismillahirrahmanirrahim Dan ini dia Nokia 3.1 plusnya kita Seperti ini tampilan depannya Ada tulisan selamat datang Dan gue akan setup secara cepat aja dulu Buat sekarang Selesai Ini adalah salah satu setup handphone tercepat Yang pernah gue lakuin sih Simple banget Dan ya ini dia Tampilan benerannya dari si Nokia 3.1 plus Dari tadi gue nyebutnya Nokia 3.1 mulu ya Maaf ya Nokia 3.1 plus Ya bentukannya seperti ini Seperti yang gue bilang di bagian atas dan bagian bawahnya tetap masih ada bezel Secara ini ya Secara OSnya dia sudah menggunakan Android Pie Alias Android 9 Dan untuk storage nya sendiri dari 32GB Yang kepake itu sekitar 9GB 9,8GB Jadi let's say hampir 10GB Masih ada ruang untuk gerak sekitar 22GB Ya masih oke lah buat nyimpen beberapa foto Sama mungkin install beberapa apps Untuk kamera Yuk kita coba cek dulu kameranya seperti apa Dan seperti biasa Untuk kamera Gue akan ditemani oleh Mr. Bumblebee Dan ini dia beberapa data foto yang gue punya Seperti biasa ada selfie Gue juga ada hasil kamera biasa Plus ada juga ternyata disini versi live bokehnya ya Ntar kita akan coba cek dulu sekilas Untuk hasil kamera biasanya kurang lebih seperti ini Untuk masalah ketajaman Di bagian sini Dia gak tajam Kayaknya emang fokusnya tadi gak kesini sih Fokusnya lebih ke area tengah Dan untuk area yang fokusnya Bisa gue bilang dalam pencahayaan yang cukup Ini lumayan oke Detail-detail dari si Bumblebee sendiri Lumayan keangkat untuk kamera belakang Untuk bokeh-bokehannya sendiri Lumayan rapi ternyata ya Dia bisa motong ini dengan lumayan bagus Ini bagian ini bagus Tapi gak sempurna Di bagian lubang sini tetap bokehnya gak keluar Wajar lah Tapi di bagian motong-motong sininya Motong-motong pinggir-pinggirnya si Bumblebee Lumayan oke Sementara untuk hasil selfie-nya sendiri Lagi-lagi dalam pencahayaan yang cukup Untuk bagian rambut-rambutnya terlihat dengan jelas Bagian alis juga lumayan jelas Bukan yang paling detail atau tajam Tapi di harga 2 juta Atau resmi-nya 2,4 Sebenarnya sini hitungannya lumayan oke Jadi ya Terakhir sebelum gue nutup video bagian ini Kita akan coba cek dulu Bagian tray-nya disini ada apa aja Yang atas itu adalah Ini sepertinya SIM card tray Tapi single Bagian bawahnya itu ada tray lagi Yang satu memory card Terus yang satu SIM card SIM card satunya itu yang bawah Sementara untuk yang bagian atas tadi Berarti SIM card 2 Jadi kalau lo mau naruh dual SIM card Ya terpisah seperti ini Ya 2 juta ya sudah lah ya So I guess that was it Unboxing dari Nokia 3.1 Plus Yuk kita ngobrol sedikit Nah itu dia unboxing Nokia 3.1 Plus-nya kita Dan sebenarnya device ini Pas gue buka bentukannya menarik Gue suka bagian belakangnya Rasanya doff Nggak fingerprint magnet Cuman pas awal-awal gue coba setup Ini setelah melewati sesi shooting setup ya Jadi gue mulai masukin account Masukin password Kok ada beberapa kondisi di saat tiba-tiba Kameranya freeze Ada saat tiba-tiba gue ngebuka apa Nutup sendiri Hmm Too good to be true Di harga 2 juta Dapet NFC Helios P22 I don't know Gue nggak pengen ngejudge Terlalu cepet Tapi emang di awal-awal Penggunaan gue kok Gue mengalami hal-hal ini Yang kayaknya nanti akan gue coba Recheck ulang Apakah device ini Jadi satu buah device Yang sebenarnya menarik Buat dibeli apa nggak Anyway gue juga mau bilang terima kasih Sama Pirponsel yang udah ngebantuin gue Ngebeli Nokia 3.1 Plus ini Gue dapet harga yang lumayan oke disana Dan kalau emang misalkan lo juga Mau beli beberapa handphone Seperti Nokia ini Atau mungkin juga iPhone 2 Boleh langsung cek Pirponsel Gue akan naruh di bawah Di deskripsi Itu mulai dari Account IG-nya Nomor telepon orangnya Sampai mungkin juga Bukalapaknya Kayaknya mereka ada deh Tapi namanya beda Anyway Pokoknya liat di link deskripsi di bawah Gue akan taruh disana Dan berikutnya yang gue juga pengen tau Sebenarnya adalah Apa yang pengen Lo tau dari si Nokia 3.1 Plus ini Karena Gue akan coba bikin video review-nya Karena penasaran aja sih Sebenarnya kualitas barangnya kayak gimana Dan lo boleh tulis di kolom komentar di bawah Kalau misalkan lo udah pake si Nokia ini Bahkan Wah itu lebih menarik lagi Boleh kasih cerita ke gue Gimana rasanya pake si Nokia 3.1 Plus ini Well anyway That was it for today Kalau lo suka sama video ini Boleh klik like Kalau gak suka Boleh dislike Dua kali And please do Hit that subscribe button And turn on notification Buat sekarang topik nobocabut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Skadoosh Sampai jumpa di video selanjutnya